Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini Tuhan yang kau berikan kepada kami. Kami juga mau bersyukur kepadamu atas hadiratmu di tempat ini. Silahkan Lord, Engkau sendiri yang berbicara dan berikan kepada kami hati-hati yang bisa menerima dan menangkap apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami satu persatu. Bapak engkau berkata, firmanmu, kebenaranmu itu membebaskan kami. Biar kami semua dibebaskan dari semua berlembu segala cara berpikir yang salah agar supaya kami bisa makin hari, makin mempunyai liberty di dalam Engkau untuk melakukan kehendakmu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami persilahkan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai. Jadi, saudara-saudara kalau saya lupa yang lalu saya mulainya dari mana, tapi ada catatannya. Tapi saya mau mengingatkan lagi kepada saudara, mungkin dari pelajaran yang dulu, yang saya berikan pelajaran yang lagi itu berapa session, 6 session kalau nggak salah. Kalau saudara-saudara mengingat kembali bahwa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita seringkali belajar firman, firman ini kita pelajari. Kemudian kita pikir, oh ini maksudnya ini, ini maksudnya ini, gitu kan. Dan kita lakukan, kita mau melakukan. Kita semua adalah, semua saudara di sini yang ke gereja dari minggu ke minggu. Saudara adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan saudara dengan setia melakukan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, seringkali ketika ini confused. You know, Tuhan ini maunya yang bagaimana. Nah, seperti yang dulu pelajaran yang saya berikan kepada saudara, Karena ada orang-orang yang di dalam agama, religious. Agama itu bukan cuma perkataan buddhist, segala macam itu. Biapun Kristen juga. Ada yang agamawi. Nah, yang agamawi itu adalah cuma mau belajar, dan mau belajar dengan tekun, mau coba melakukan, tetapi tidak mengenal penulisnya. Dan ini yang saya ingin bawakan kepada saudara-saudara, supaya makin kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita melihat, Tuhan itu seringkali salah mengertikan. Ya, kalau kita dengar ada tsunami terjadi, kita bilang, oh, itu an act of God. Kita lihat Twin Tower dihajar sama ini, katanya itu an act of God. Tuhan mau hukum orang Amerika yang sudah terlalu jahat. Dan kita seringkali berpikir bahwa segala yang terjadi itu Tuhan yang melakukannya. Sampai banjirlah, gempa bumilah, itu Tuhan yang melakukannya. Dan kita berpikir, Tuhan menghukum kita. Nah, semua itu kita taruh di Tuhan, kita bilang sampai insurance-insurance bilang act of God. Nah, itu karena kita berpikir, Tuhan in control of everything. Which is sebenarnya, yes, God is almighty. Tuhan itu yang mempunyai kuasa yang tertinggi, tidak ada orang yang mempunyai kuasa yang lebih daripada Tuhan. Tetapi, dan Tuhan bisa mengontrol segalanya kalau dia mau, tapi dia choose not to. Dia memilih untuk tidak mengontrol semuanya. Karena itu, kalau kita pelajaran yang dulu, yang saudara sudah ikuti, sudah tahu, Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada manusia. Katakan bumi ini diberikan kepada manusia. Dan Tuhan berikan kepada kita otoritas dan kuasa atas dunia ini. Sehingga apa yang mau terjadi di dunia ini, sebenarnya it's up to us. Tapi, kalau kita enggak punya pengertian yang benar mengenai siapa Tuhan kita itu, maka kita confused. Kita confused. Wah, kalau gini nanti dihukum Tuhan. Wah, kalau gini dihukum Tuhan. Nah, sekarang, mengapa kita berpikir begitu? Itu karena dari Alkitab juga. Kita bisa berpikir begitu karena dari Alkitab juga. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, memang Tuhan itu sepertinya begitu, kan? Orang begini, hajar sama Tuhan. Nah, ini dirajam batu, gitu kan? Benar dari Alkitab begitu. Jadi, kita pikir, si Tuhan itu begitu. Jadi, kalau sampai orang-orang yang berpikir begitu, itu memang mereka dapatnya dari Alkitab juga. Makanya, saya sekarang kepengen menerangkan the real God. Maksudnya, the true, the true, the true nature of God. Nature-nya Tuhan itu yang sebetul-betulnya yang bagaimana, gitu. Walaupun kita tahu di dalam perjanjian lama, ya Tuhan menghukum, ya Tuhan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi, sebenarnya Tuhan itu bagaimana? Itu yang kita mau pelajari. Karena waktu saya memberikan pelajaran yang lalu, saya berikan pelajaran mengenai iman, iman datangnya dari mana, bagaimana terjadinya iman, bagaimana prakteknya iman, semua. Saya sudah memberi pelajarannya, tapi saya bilang, tetap, setelah saya menerangkan itu, ada kejadian-kejadian yang membuat orang juga salah ngerti. Maksudnya bilang begini, saya sudah percaya, saya sudah beriman, tapi kenapa Tuhan itu masih seperti ini? Nah, dari perkataan itu, saya tahu dia tidak kenal Tuhan. Dia belajar, dia belajar iman, benar yang saya terangkan itu dia pelajari, dan dia bertindak seperti yang saya ajarkan. Tetapi pada saat satu kejadian terjadi yang dia tidak inginkan, kemudian dia telepon saya, dia bilang, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, kenapa Tuhan masih begini? Jadi dari situ, dari pertanyaan itu saya tahu, dia masih belum mengenal Tuhan. Nah, sebab itu, sampai saya memikir-mikir-mikir, saya bilang, oh, ini yang mesti diterangkan, bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, pelajari firman bagus, tetapi juga kenali yang menulis firman ini. Nah, kemudian saya kasih pelajaran, sejak dua minggu yang lalu, kita melihat bahwa, banyak orang Kristen memikir bahwa Alkitab itu hanya dibagi dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru, which is benar perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kemudian di dalam pikiran kita, perjanjian lama itu yang Tuhannya galak, Tuhannya menghukum, Tuhannya begini, begini. Itu hukum Taurat kita tahu, dan perjanjian baru itu kasih karunia. Grace, gitu kan. Nah, sekarang kalau saudara perhatikan, saudara perhatikan, ada gereja yang mengajarkan, masih sekarang, sampai sekarang, hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat. Terus, dia nggak bilang hukum Taurat, tapi saudara bisa dengar dari caranya. Kamu harus begini, harus hidup suci, harus ini, harus ini. Kalau nggak, akan ada hukuman, akan ada punishment. Makanya terjadi kejadian ini, kejadian ini sama kamu, karena. Nah, itu kalau sudah mengatakan demikian, itu sudah konsepnya dari perjanjian lama. Dari hukum Taurat maksudnya. Sedangkan ada gereja yang menerangkan grace. Grace-nya mentok. Grace, gitu. Semuanya grace, gitu. Jadi, kita bilang apa aja kita lakukan, apa aja nggak apa-apa, gitu kan. Itu grace. Jadi, kita lihat gini. Nah, mari kita sekarang melihat sebetulnya, the whole scoop-nya itu bagaimana, supaya kita mengerti. Nah, ternyata dua minggu yang lalu, kita lihat bahwa, sebetulnya sebelum ada hukum Taurat, Tuhan itu bertindak dengan grace. Jadi, sudah ada grace dulu. Dari Adam dan Hawa, sampai nanti Musa, sampai di Gunung Sinai, itu grace. Tuhan tidak menghukum di situ. Tuhan tidak menghukum. Kalau kita lihat, betapa dosanya Abraham itu. Kalau Abraham itu sampai mau mensacrifice istrinya sendiri, dia bilang sama raja, itu bahwa ini cuma saudara saya, saudara saya. Itu kan, kalau sampai ia diambil, ya istrinya dijadikan istrinya, apa waktu itu? Firaun atau sahabat? Itu kan bagaimana, gitu. Jadi, dia bisa sacrifice istrinya sendiri. Itu sebenarnya dosa yang luar biasa, besarnya. Kita lihat berkali-kali, Tuhan tidak menghukum. Kita lihat yang lalu, bagaimana kain membunuh habil. Bunuh, benar-benar talak-talak, dibunuh si habil. Tuhan tidak menghukum kain. Kita lihat itu. Jadi, kalau kita lihat, di pertama, di session pertama itu, Tuhan itu bertindak dengan manusia, dengan grace. Dengan grace. Nah, baru nanti setelah itu, kita akan melihat hukum Taurat. Jadi, yang lalu, di dalam pelajaran yang lalu, kita sudah lihat grace. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua sekarang. Hukum Taurat. Eh, ini belum dibagikan, sorry. Saya harap ini bisa bantu banyak catatan ini. Saudara, kalau apa yang saya terangkan ini belum lengkap, atau kurang lengkap, atau saudara masih ada penasaran nanti kalau ini, saudara bisa beli bukunya, judulnya The Nature of God, by Andrew Womack. Kalau yang di Michigan, mereka semua dikasih bukunya, saudara. Kaya mereka. Mereka dikasih bukunya semua. Dikasih loh. Nah, kalau saudara beli. Saudara bisa beli. Nah, saudara, kita lihat di sini. Sekarang, pada akhirnya setelah manusia itu, manusia itu, apa, di bawah grace, Tuhan tidak menghukum mereka. Sampai begitu lamanya, kira-kira 2000 tahun. Baru hukum Taurat itu diberikan. Baru hukum Taurat itu diberikan. Nah, sekarang, saya kasih judulnya, mengapa Tuhan menunda memberi hukum Taurat? Mengapa? Dari Adam sampai Nu itu, kira-kira 2000 tahun. Nah, di dalam kejadian fasal 6, ayat 6, disitu dikatakan, maka menyesalah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lihat, menyesalah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang panjang sabarnya seperti itu, panjang sabar sekali, hatinya sampai bisa begitu sedih, dan begitu menyesal, bahwa dia telah menjadikan manusia. Berarti, dosa manusia pada saat itu, sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Jahatnya itu luar biasa. Sudah tidak bisa diberesin lagi. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, nanti di dalam Matius 24, ayat 37, Tuhan Yesus juga berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi, saudara-saudara, lihat, zamannya Nuh itu zaman yang sudah luar biasa jahatnya, dan Tuhan Yesus nanti akan datang pada waktu kejahatan di dunia itu seperti itu. Jadi, berarti, sekarang itu kita lihat kejahatan di dunia sudah luar biasa, kan? Tapi belum sejahat pada zaman Nuh. Belum sejahat sampai zaman Nuh. Nanti, kalau kejahatan sampai sampai zaman Nuh. Jadi, berarti pada zaman Nuh itu sudah luar biasa jahatnya. Jahatnya luar biasa. Nah, dengan kata lain, sekarang dunia sudah penuh dosa, tapi belum separah keadaan zaman Nuh. Makin lama dunia akan makin berdosa. Pada saat dunia ini sama seperti keadaan Nuh, barulah Yesus datang kedua kalinya. Nah, memberikan hukum Taurat itu bukanlah kehendak Tuhan sebetulnya. Tuhan itu sebenarnya tidak mau kasih hukum Taurat. Kalau Tuhan ingin menyetop dosa dengan hukum Taurat, mengapa dia tidak kasih hukum Taurat sejak Adam dan Hawa? Tuhan itu tidak mau. Tuhan itu mau deal dengan manusia itu dengan keadaan. Itu adalah karakter Tuhan. Tuhan itu maunya sebenarnya dengan keadaan. Tetapi, hukum Taurat itu harus diberikan. Mengapa Tuhan menunggu 2.500 tahun sebelum dia memberikan hukum-hukumnya? Nah, mari kita lihat. Karena, pertama, Tuhan ingin memimpin manusia to repentance karena kebaikan Tuhan. Bukan karena takut akan hukuman. Jadi, Tuhan itu kepengennya supaya manusia itu repent, supaya manusia itu balik kepada Tuhan, supaya manusia itu mendengarkan Tuhan dan obedience kepada Tuhan itu bukan dengan jalan diberi kekerasan. Tuhan ingin dengan kasih Tuhan membuat manusia itu berbalik kepada Tuhan dan mau kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itulah rencana Tuhan. Itu kehendak Tuhan sebetulnya. Dia mau bertindak dengan grace. Yang kedua, Tuhan tidak mau Adam dan Hawa itu mengetahui betapa kotor dosa itu. The terrible-ness dan dalamnya berapa kotornya dan dalamnya dosa itu. Yang dosa itu juga merusak. Bayangkan bagaimana kalau Adam dan Hawa mengerti apa akibat dosa yang dilakukannya terhadap seluruh umat manusia. Yang membawa umat manusia nanti berjuta-juta manusia masuk ke dalam neraka. Kalau Adam dan Hawa itu bisa sampai diberitahu itu. Bagaimana? Mereka tentunya tidak akan dapat hidup dengan mengetahui hal ini. Mungkin saudara pernah dengar cerita ada yang ini kejadian atau di Amerika atau di mana ada seorang anak perempuan yang nakal sekali. Itu anak nakal sekali. Jadi kecil itu udah nakal dari umur 3 sampai kira-kira atau mungkin dia waktu itu umur 4 atau umur 5. Anak itu nakal sekali diajarin sama mamanya diomongin apa masih tetap nakal ya usil. Nah satu hari anak itu mainan api. Mainan api terjadi kebakaran. Mamanya sedang tidur rumah itu kebakar. Mamanya begitu bangun dia baru sadar rumahnya udah kebakar kemana-mana. Dia lari keluar. Lari keluar sampai di luar dia baru sadar anaknya ada di dalam. Masuklah dia ke dalam masuklah ke dalam rumah cari anaknya. Mungkin anaknya udah kolaps di bawah kena asap. Dia ambil anak itu dia bungkus dengan dengan selimut. Dia bawa lari anak itu keluar tapi karena apinya udah begitu besarnya pada waktu dia keluar itu dia kejatuhan sesuatu sampai tangannya itu kena api terbakar sampai boleh dibilang nyanyah gitu ya sampai nyanyah sampai sampai apa parah sekali. Tapi dia bawa keluar anak itu. Nah mama itu anaknya selamat mamanya dibawa ke hospital apa terus di ini kan tapi sudah begitu rusaknya tangan itu sampai cacatnya itu luar biasa. Dan mama itu pulang dari hospital dia pakai tangan panjang pakai baju tangan panjang. Anaknya nggak tahu dia sakit pakai tangan panjang. Terus setiap hari mama ini pakai tangan panjang dan anaknya nggak pernah tahu apa-apa sampai anak ini growing big sampai anak ini sudah kira-kira di universiti. Satu hari ini tentunya cacatnya udah jadi scar yang very-very ugly. Satu hari dia di kamar si mamanya lagi mau ganti pakaian ganti pakaian dia buka pakaiannya bajunya dia buka mau pakai baju anaknya masuk begitu anaknya masuk anaknya ngelihat kok tangannya mamanya seperti itu anak itu nggak pernah mikir bahwa mamanya itu selalu pakai tangan panjang dia nggak mikir baru dia lihat kaget mama ini kenapa dia bilang kenapa tangan mama sampai begini terus mamanya ya kata mamanya itu kan kecelakaan waktu itu dulu kenapa tell me tell me the story maka mamanya menceritakan bahwa pada waktu kamu kecil kamu bandel gini-gini dan kamu mainan api sampai terjadi kebakaran sampai begini dan saya sudah keluar tapi kamu di dalam masih belum itu saya masuk lagi ke dalam membawa kamu keluar dan karena itu saya kejatuhan nggak tahu tiang nggak tahu apa dan ini tangan ini sampai melt sampai anaknya begitu tahu dia dia bilang that's what I did dia bilang gitu sorry mama sorry mama bilang itu oke mamanya kamu masih kecil kamu nggak ngerti apa-apa tapi ini anak tidak bisa mengampuni dirinya ini anak melihat itu dia sedih sekali sedih sekali sampai setelah itu anak ini berubah sekali whatever mamanya ini nurut saudara lihat feeling guilty itu pada anak ini sebetulnya merusak kepribadian daripada anak ini sendiri nah saudara-saudara mama ini sayang sama anaknya dia nggak mau anaknya tahu nggak mau anaknya tahu tapi ini jadi ketahuan karena dia nggak sengaja buka baju dan ketahuan saudara ini yang Tuhan terhadap kita itu seperti itu Tuhan nggak mau sebetulnya Adam dan Hawa itu tahu betapa kotornya filtinya kehancuran yang terjadi karena dosa mereka nggak mau Tuhan nggak mau karena Tuhan nggak mau kalau mereka itu jadi tunduk-tunduk sama Tuhan hanya karena feel bad feel bad no Tuhan kepingin manusia itu mengasihi Tuhan karena mereka receive the love of God itu normal saudara makanya ibu juga ibu ini setelah anaknya jadi berubah begitu ibunya jadi nggak suka be yourself seperti dulu manja saya kepengen kamu seperti dulu tapi anak ini udah nggak bisa karena feeling guilty itu membuatnya berubah saudara-saudara demikian juga Tuhan itu tidak mau sebetulnya kasih hukum Taurat Tuhan itu sebenarnya nggak mau menyatakan betapa dosanya kita Tuhan nggak mau Tuhan itu kasih God is love karena itu Tuhan ingin deal dengan manusia itu dengan love that is the real God itu seperti itu mau memberikan kasihnya dan dia kepengen punya relationship and fellowship dengan kita itu love relationship love fellowship gitu kasih kita bisa bebas dan kepada Tuhan kita bisa senang apa Bapak kita bisa minta Tuhan saya lagi kepengen ini atau Tuhan Tuhan kepengen seperti itu relationshipnya Tuhan tidak mau menghitung dosa mereka walaupun mereka itu bersalah Tuhan operate in love and mercy sorry sorry saya hari ini ini lagi tadi saya di atas karena saya nggak enak badan keturunan Adam dan Hawa akan menghindar dari Tuhan kalau mereka mengerti betapa kotornya mereka orang yang merasa dosa punya salah itu menghindar kalau orang pernah berbuat salah sama saudara nyakiti saudara atau gosipin saudara atau menghianati saudara atau apa begitu dia sadar saudara tahu dia sudah bersalah orang itu akan menghindar dari kita semua orang yang bersalah kepengen menghindar daripada orang yang dia rugikan kalau mereka mengerti pandangan Tuhan mengenai dosa mereka akan merasa putus asa dan malah mereka akan menyerahkan dirinya kepada iblis nah Tuhan ingin dengan menunjukkan grace and mercy Tuhan ingin draw manusia itu kepadanya supaya mereka dapat menerima janji Tuhan ya itu akan datangnya penebus Tuhan bilang penebus akan datang penebus akan datang dan Tuhan ingin agar supaya supaya manusia itu mengerti bahwa you know just wait sampai penebus itu datang kamu akan punya relationship sama saya dengan baik lagi tetapi manusia itu salah ngerti pada waktu pada waktu dosanya gak dihukum sama Tuhan seperti si seperti si siapa tadi kain gitu kain gak dihukum sama Tuhan terus lameh kan minggu dua minggu yang lama lameh kan bilang oh kain ngebunuh adiknya kata Tuhan Tuhan lindungi kain kalau ada orang berani ngetatch kain akan dibalas tujuh kali lipat sama Tuhan berapa tujuh kali lipat sama Tuhan nah saya kata lameh saya sih bukannya ngebunuh karena saya kepengen membunuh pada waktu itu kejadiannya dia diserang sama orang dan si lameh itu bela diri dan pada waktu dia bela diri akhirnya dia membunuh orang itu karena membela diri nah jadi dia melihatnya oh dosanya si kain lebih jahat daripada dosa saya dipandungi kita nah kalau kain Tuhan bilang orang yang ini kain bisa dibalas tujuh kali kalau aku tujuh puluh kali tujuh dia bilang gitu jadi sekarang karena Tuhan tidak deal dengan dosa manusia jadi manusia makin jahat makin jahat jadi mereka pikir dosa itu gak apa-apa maka mereka makin menjadi jahat Tuhan harus membasmi semuanya karena kalau tidak tidak ada orang yang benar yang akan mempunyai keturunan yang bisa melahirkan Yesus karena itulah pada zaman Nuh itu harus dibasmi you know kenapa saudara karena manusia pada zaman itu sampai nanti perjanjian sampai nanti hukum Taurat mereka gak ada yang born again belum born again manusia itu born again nanti setelah Yesus datang dan Yesus mati buat kita nah karena mereka semua itu dari malaki ke sana manusia itu belum born again jadi spiritnya itu gak bisa mengerti spirit of God gak bisa jadi harus dikasih pengertian dari luar ke dalam gak bisa dari dalam ke luar nah nanti di perjanjian baru saudara setelah kita born again Tuhan tidak lagi dari luar ke dalam tapi spirit kita diperbarui sehingga Tuhan akan memperbarui kita dari dalam ke luar seperti itu nah kalau kita lihat sini terus saya dikasih rencana Tuhan untuk hukum Taurat untuk orang-orang yang mengerti akan kebaikan dan kasih Tuhan kalau orang yang mengerti nih mengerti akan kebaikan Tuhan Tuhan itu baik Tuhan itu kasih orang yang mengerti benar-benar mengerti kalau mereka itu melakukan kesalahan atau mereka mess up mereka akan lari ke Tuhan Tuhan sorry ya Tuhan kalau orang mengerti Tuhannya baik gitu tetapi kebanyakan orang kebanyakan orang pada saat mereka mengalami problem karena mereka sudah jauh dari Tuhan maka mereka melarikan diri dari Tuhan coba saudara lihat di gereja di mana-mana kalau orang sudah ya ah malas ke gereja terus mulai melakukan hal yang nggak benar mulai ini mulai mereka untuk balik lagi susah karena mereka merasa ah udah kadung lah dosa saya udah kebanyakan gitu rata-rata orang kalau orang sudah mulai melakukan salah itu mereka malah menjauhkan diri dari Tuhan tidak mengerti kasih Tuhan nggak mengerti kasih Tuhan jadi biasanya jika orang percaya melanggar perintah Tuhan mereka tidak mau ditegur oleh Tuhan maka mereka menjauhkan diri dari gereja jauhkan diri dari Bible Study menjauhkan diri dari doa jauhkan diri dari yang lain-lain persekutuan kenapa? karena nanti itu kalau orang diskusi itu aduh kena terus ya kehantem terus kan kita diskusi firman Tuhan apa kan nanti kesinggung terus daripada dengarkan gitu dia nggak mau datang menghindar menghindar mereka takut kalau dosanya diekspos dan Tuhan akan menolak mereka kemudian ada bagian juga nanti ada hukuman dan macam-macam dia pikir begitu mereka mungkin tahu bahwa dengan dosa yang mereka lakukan Tuhan itu nggak akan masukkan mereka ke neraka nggak mereka tahu ngerti hal itu mereka tetapi mereka berpikir Tuhan tidak akan berfellowship dengan mereka lagi Tuhan tidak akan mendengar doa mereka lagi tidak akan melindungi mereka lagi atau tidak mau memberkati mereka lagi thank you itu thank you jadi itu yang mereka pikir nah nanti kita lihat ini semua itu ada hubungannya sama hukum Taurat mereka berpikir mereka harus benar-benar menangisi dosa mereka dulu nangis-nangis sampai keluar air mata sampai meler-meler oh Tuhan ampuni ampuni berpuasa minta ampun semua dengan sedih mungkin Tuhan akan lunak hatinya kalau kita berbuat begitu sikap-sikap ini menjauhkan diri kita dari Tuhan nah sekarang pertanyaan dari mana attitude ini datangnya attitude ini datangnya adalah dari hukum Taurat hukum Taurat itu membawa condemnation dan meng give strength to sin nah ini yang kita pikir ah masa sih nanti kita akan pikir gitu nanti kita baca kita pelajari sesama-sama jadi pertanyaannya kalau hukum Taurat itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna lalu mengapa hukum Taurat itu diberikan itu kan tadi kan saya bilang itu bukan nah apa diberikan kalau itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna kita baca saya kasih ayatnya semua galatia 3 ayat 19 kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat nah jawabannya iya hukum Taurat itu ditambahkan oleh karena pelanggaran pelanggaran nah di dalam kurung sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu yaitu Yesus dan ia disampaikan hukum Taurat itu disampaikan dengan perantaraan malekat-malekat ke dalam tangan seorang pengantara jadi hukum Taurat itu harus diberikan ditambahkan karena pelanggaran makin hebat karena orang makin dosanya itu makin gila-gilaan karena mereka gak ngerti gak apa-apa kok dosa dosa juga gak apa-apa jadi karena mereka merasa gitu maka makin gila nah itu nah jadi kalau kita lihat hukum Taurat diberikan bukanlah untuk menyelamatkan manusia melainkan untuk menyatakan bahwa manusia itu berdosa nah ini kita harus mengerti hukum Taurat itu diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia keselamatan hanya melalui Yesus hukum Taurat diberikan adalah untuk menyatakan bahwa manusia itu berdosa jadi kan sebelumnya gak ada hukum Taurat gak ada hukum Taurat orang dosa gini-gini ya gak apa-apa lah dosanya dia sama dosa saya besar dosa dia nah kita banding-bandingkan dosa-dosa gak apa-apa dia gak apa-apa ya saya juga gak apa-apa lah yang penting do our best do our best nanti juga pada akhir-akhirnya Tuhan terima kita anyway karena gak ngerti betapa jahatnya dosa itu betapa kotornya dosa itu dihadapan Tuhan mereka gak ngerti mereka gak ngerti maka hukum Taurat harus diberikan diberikan supaya mereka tahu oh ngebunuh itu salah toh saya pikir saya pikir karena diambil barangnya saya ya saya bunuh aja gitu kan oh karena saya pengen barangnya dia dianya ngangkangin terus ya saya bunuh aja gitu nah mereka pikir jadi dulu itu gak ada sense of gak ada gak ngerti yang kita sekarang bakal bingung masa sih orang gak ngerti karena gak ada hukuman jadi dosa makin jahat makin jahat makin jahat sampai zaman itu lihat sekarang aja orang dosanya luar biasa nothing dibandingkan sama zaman nah sekarang karena itu Tuhan harus berikan hukum Taurat nah Roma 3 ayat 20 sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa jadi setelah hukum Taurat itu diberi baru mereka tahu oh gak boleh toh mencuri saya pikir saya seneng itu barangnya dia cahat gak apa-apa dia pikir kalau saya terbut dia dianya gak kejar saya ya kamunya gede dianya kecil yang gak berani tapi dia pikir dianya dimaja kok ya saya gak apa-apa saya saut aja nah mereka gak pernah ngerti nyuri itu salah gak pernah ngerti nah tapi setelah ada hukum Taurat oh nyuri itu salah kok oh gak boleh jadi saya ambil barangnya orang itu baru mengerti jadi hukum Taurat itu to reveal sin menyatakan dosa itu seperti apa roma 7 7-11 jika demikian apakah yang hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa sekali-kali tidak sebaliknya justru hukum Taurat aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan atau last kalau hukum Taurat tidak menyatakannya jangan mengingini do not kafet kita gak ngerti bahwa kafet itu dosa last mau ini mau ini mau itu kita gak ngerti bahwa itu dosa tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan sebab tanpa hukum Taurat dosa mati dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku jadi hukum Taurat itu to reveal betapa kotornya kita betapa dosanya kita dan begitu kita tahu dosa kita jadi mati aku dan kita terus condemning diri kita sendiri begitu kita tahu dosa dosa itu akan condemn kita nah condemnation itu membuat kita lemah membuat kita paralys membuat kita apa itu paralys lumpuh lumpuh setiap orang makanya kita jangan saja kita hidup under condemnation kalau kita ini condemn lumpuh nah jadi hukum Taurat itu begitu dan disini katakan tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan apa itu maksudnya saya juga lagi pikir apa itu maksudnya saya juga gini saya suka dengar gini misalnya di pinggir jalan ada lapangan atau apa rumputnya bagus gitu-gitu nah orang jalan di pinggir kan biasanya di sidewalk jalan begitu dia lihat ada sign di situ don't do not step on the grass orang itu langsung pengen step tapi kalau enggak ada sign itu orang enggak mikir setelah situ begitu ada sign yang enggak boleh ini enggak boleh itu orang malah jadi kenapa sih enggak boleh kenapa sih enggak boleh jadi curious gitu kalau diinjak memangnya kenapa itu jadi menimbulkan menimbulkan sesuatu yang lebih lah di dalam diri kita the bible says the purpose of the law is to give us the knowledge of sin not knowledge of jesus not knowledge of god not knowledge of forgiveness not any doctrine bukan that is so well expressed through the lord jesus jadi yang lainnya itu di express sama jesus tapi hukum taurat itu tidak reveal mengenai the knowledge of jesus the law pointed out our attention to ourselves our sin our unrighteousness jadi hukum taurat itu memberikan kepada kita si kamu enggak bisa kan si kamu berdosa iya ya saya dosa iya ya saya jahat iya ya saya jadi centernya kepada kita itu hukum taurat seperti itu Tuhan mau kita God center tetapi hukum taurat taurat membuat kita jadi staff center aduh ya kalau saya dosa aduh tadi saya ngomong itu enggak enggak persis benar ada saya ngebohong sedikit tadi enggak persis ditanyain mereka kita datang ke rumah orang orang bilang sudah makan belum padahal kita belum makan tapi kita bilang sudah sudah nah kalau sudah menurut hukum taurat sin sedangkan kita maksud sudah kan saya enggak mau nyusahin dia dia makanannya cuma sedikit makanannya cuma sedikit kalau saya berbelon gitu sini makan tapi kita bilang sudah you lie you lie you know everything is lie sudah ngelewatin border sudah habisnya 187 25 cent saya bilang habis 200 you lie yang betul apa 172 87 cent that's the best ya saya kan lebih doesn't matter lie do you know hukum taurat itu membuat kita jadi aduh kita dosa kita dosa kita dosa dan semakin kita merasa diri kita dosa semakin kita enggak mau datang ke Tuhan menjauhkan diri dari Tuhan itu that's the problem jadi banyak orang mengingat-ingat dosa-dosanya dengan tujuan ya orang tuh mengingatin dosa aduh katanya gini ada satu orang orangnya gak dari gereja ini terus orang barusan kamu ke Cihana dia bilang Cihana kak what do you do sama orang itu orang itu sudah jahat tau gak sih dia sudah ngelakukan ini ngelakukan ini dia anggota gerejamu dia bilang gini gini saya bilang oke what do you want me to do ya mesti diingatkan sebab kalau dia itu terus berdosa dia masuk neraka loh dia bilang kayak gitu oh masuk neraka ya oke how about you saya bilang gitu how about you kamu gak berdosa sama sekali saya bilang gitu ya makanya dia bilang saya setiap hari kalau malam saya selalu ini dosa saya apa saya minta ampun sepan malam sama Tuhan lah kalau kamu mati sebelum malam kamu masuk surga gak kalau kamu setiap malam ngeceki dosa kamu kamu udah dosa apa Tuhan ampuni saya tadi bohong Tuhan ampuni saya kalau kamu lupa ada dosa yang kamu lakukan kamu gak minta ampun kamu masuk surga gak saya challenge dia balik jadi banyak orang mengingat-ingat dosanya dengan tujuan bahwa kalau kita melihat betapa kotornya kita maka kita akan berbalik kepada Tuhan padahal yang terjadi itu sebaliknya dengan kita mengingat-ingat dosa kita membuat kita benci kepada diri kita sendiri kita bilang kenapa ya saya ini gini terus ya saya tahu ini saya salah tapi saya gak bisa ini saya gak bisa ini saya gak bisa ini saya benci saya benci saya benci saya benci saya banyak counseling orang yang modelnya kayak gitu dia membenci dirinya sendiri dan menyesali dirinya terus menerus membuat dia jadi self-center bukan God-center saya gak bisa lakukan saya gak bisa melakukan ini saya gak bisa Tuhan bilang Tuhan gak nyuruh kita kok kata Tuhan aku tanggung semuanya nanti kita masuk ke dalam grace orang yang dipengaruhi oleh agamawi selalu merasa dirinya rendah dan merasa tidak mungkin hidup benar di hadapan Tuhan bahkan ada yang mengajarkan bahwa semakin kita melihat diri kita sangat buruk atau rendah semakin kita merasa hancur dan terbuka untuk dapat dipakai oleh Tuhan ya gak sih padahal Tuhan gak bilang begitu bukannya kita bilang hancur hancur aduh kita tuh banyak dosanya kita gak bisa apa-apa dengan kita begitu Tuhan bisa pakai saya no sederhana filament 6 filament itu cuma satu fasal fila monster berkata that the communication atau the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus jadi iman kita the sharing, the communication of our faith itu makin menjadi efektif pelayanan kita semuanya menjadi efektif dengan kita acknowledging the good thing oke saya balik lagi menurut filament 6 the sharing atau the communication of your faith bagaimana kita share iman kita itu akan menjadi efektif menjadi efektif by acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus jadi iman kita ini dapat kita share dapat kita bagi-bagikan kemana-mana kalau kita acknowledge how good God is terhadap kita gitu bukan how bad we are gitu how good God is in spite of kita begini Tuhan masih tetap melakukan ini yang kebaikan bagi kita Tuhan berkata justru pada waktu kamu lemah kamu kuat nah sih bagaimana kamu lemah kamu kuat itu bagaimana ya itu pada waktu kita kejeblos pada waktu kita salah pada waktu ini kita sampai aduh Tuhan gini pada saat itu kamu kuat karena Tuhan memberikan kekuatan pada kamu Tuhan itu selalu memberikan kepada kita kekuatan dan semakin kita lemah semakin kekuatan dari Tuhan semakin banyak nah itulah the good thing yang Tuhan berikan pada kita dan kalau kita acknowledge kebaikan Tuhan itu itu yang membuat iman kita dapat kita share kemana-mana gitu jadi bukan merasakan how bad we are how weak we are jangan jadi it is acknowledging what Jesus has done on the inside of us experiencing the love of God and heart of gratitude for what God has done for us that make us effective that's the new testament way of doing it tetapi perjanjian lama membuat kita self-conscious membuat kita fokus kepada diri sendiri dan kepada dosa-dosa kita kita menjadi guilty dan condemn we were under an administration of death kalau kita sudah ter-condem saudara kita gak punya tenaga kita lumpuh kita gak bisa apa-apa gak punya kekuatan nah that is the word of perjanjian lama hukum Taurat nah sekarang mari kita mungkin kita berpikir yang penting kita tidak lagi mempersembahkan kambing domba gak lagi hidup di dalam perjanjian lama kan tetapi yang perlu kita sadari adalah apakah teologi kita apakah teologi kita cara kita berpikir dan sikap kita masih dipengaruhi oleh perjanjian lama kita banyak kita dengarkan yang sudah di erase yang sudah ditiadakan kan cuma ceremonial law lawnya sendiri kan gak kan masih kan jadi mari kita baca ini kok saya bisa hilang satu bukunya di halaman 5 halaman 5 diloncat dulu nanti saya balik lagi saya cuma mau kasih satu ayat aja halaman 5 kalau di dalam pikiran kita yang Tuhan sudah remove itu cuma ceremonial law aja ya kan ada yang namanya ceremonial law ceremonial law kan nyembeleh kambing babi itu ceremonial terus kita mesti pakai pakaian tertentu kita mesti apa itu ceremonialnya itu tapi kan yang lawnya benar-benar lawnya kan 10 hukum taurat gitu kan nah kita berpikir bahwa yang sudah di remove yang sudah ditiadakan itu cuma ceremonial lawnya saja sekarang makanya gak potong-potong kambing gitu kan tapi mari kita lihat bukan cuma ceremonial law everything mari kita baca halaman 5 ya 2 Korintus fasa 3 ayat 7 2 Korintus 3 ayat 7a disebut gini pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu yang terukir pada loh batu itu apa hukum taurat 10 hukum taurat itu 10 hukum taurat itu adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian yang berarti kita sudah tidak under 10 hukum taurat mungkin kita bilang jadi apakah hukum taurat itu salah nanti kita baca ada semuanya ada balik lagi tadi kalaman 3 saya cuma mau kasih tau aja bukan cuma ceremonial law yang terukir di dalam loh batu itu adalah hukum taurat 10 hukum taurat itu adalah ministry untu death tadi halaman 3 yang paling bawah kita mungkin sudah tidak motong kambing motong domba sudah itu ceremonial law kita sudah tidak potong tapi apakah teologi kita masih under the law yaitu bagaimana di bawahnya di halaman 3 paling bawah mungkin kita tidak mempersembahkan kambing domba tetapi kita mempersembahkan self-sacrifice self-punishment untuk menutupi dosa dan rasa bersalah kita saudara sering gak dengar orang bilang gini saya gak ngerti ya saya ke gereja tiap minggu saya rajin ke gereja tiap minggu saya sudah kasih titing saya ikut ministry gak tahu ya choir lah atau melayani saya sudah saya sudah saya sudah tapi kenapa ya Tuhan kan boleh jawab doa saya question itu berasa dari lo seakan-akan if I do this 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 Tuhan obligated nothing nothing to do dengan apa yang kita lakukan jangan sekali-kali kita berpikir banyak saya sering kali ditelepon orang sampai susah saya jawabnya karena untuk nerangin itu panjang lebar kan segini berapa pelajaran ada orang bilang gini kenapa ya bu Hana nah kalau bu Hana kan bukan orang sini nih ya kenapa bu Hana bu Hana saya ini ya ini saya sakit terus gini-gini waduh gak ilang-ilang sakit yaudah gini-gini padahal saya sudah perpuluhan lo saya sudah perpuluhan lo saya sudah ini lo saya sudah ini lo lah saya bagaimana apa urusannya dengan kamu perpuluhan sama kamu sembuh apa urusannya sembuh ya sembuh dari Tuhan bilang karena bilu-bilu Yesus sudah menyembuh kamu saya bilang gak ada urusannya sama kamu perpuluhan saya bilang gak ada urusannya kamu kesembuhan itu dari apa yang Tuhan Yesus lakukan saya bilang Tuhan Yesus sudah menanggung sakit-penyakit kamu iya saya juga tahu saya juga ngerti saya juga doa tapi kalau saya gak sembuh-sembuh ya kenapa kamu sekarang nambah-nambah sama perpuluhan segala macam, gak ada hubungannya sama perpuluhan kamu, nah that is dari law, that kind of attitude is from law jadi kita mungkin sudah tidak melakukan ini, kalau kita bilang oke, untuk ini saya mesti begini, saya mesti begini dulu mungkin saya belum melakukan ini, makanya ini belum terjawab, mungkin saya belum that is all law, saudara saya mau bukakan aja, saudara itu semua teologian dari law, dari hukum Taurat sebab hukum Taurat itu bilang, gini kan kalau kamu kata Tuhan, melakukan mendengarkan suaraku, dan melakukan semua perintaku maka, kata Tuhan gitu kan ada kondisinya kan do this first, itu hukum Taurat do this first, then I will bless you, I will give you, I will give you itu, itu dari komentar nah sekarang, saudara-saudara nanti kita discuss lagi di dalam perjalanan baru, tapi sekarang yang kita harus ini, yang kita harus ini, kita harus ini, ini, sudah dilakukan oleh Yesus semua sudah dilakukan oleh Yesus nah sekarang the righteousness of Christ itu diberikan pada kita, sehingga kita sekarang righteous dihadapan Bapak nanti questionnya jadi kita boleh berdosa terus questionnya bakal kayak gitu kalau yang gituan itu biasanya question dari orang yang belum selamat jadi dia masih kepengen dosa sih ya, jadi masih kepengen dosa, kalau orang yang sudah born again, gak kepengen dosa tidak bisa berdosa di satu Yohannes fasal dua tidak bisa berdosa, saya mula-mula bilang gak bisa berdosa kok saya masih kok, saya mikir gitu ya your spirit yang born again to your spirit your spirit itu mempunyai divine divine spirit kamu sudah mempunyai the spirit of Christ di dalam kamu dan di dalam satu di dalam Ephesus 1 versat yang ke-13 dan spirit itu disealed by the Holy Spirit spirit kita disealed by the Holy Spirit disealed sudah tahu disealed itu dimeterai kayak dulu kuburannya Yesus itu ditutup sama sama batu terus disealed sampai gak bisa buka disealed nah kita ini spirit kita ini di dalam Ephesus 1 versat yang ke-13 kita ini disealed spirit kita sudah lahir baru disealed by the Holy Spirit sehingga yes tubuh kita masih dosa yes jiwa kita masih dosa tetapi dosa yang kita lakukan tidak bisa penetrate masuk ke dalam spirit kita gak bisa dan hubungan kita dengan Tuhan because God is spirit hubungan kita dengan Tuhan adalah spirit kita yang berhubungan sama Tuhan itu dan Tuhan sudah membuat kita righteous spirit kita righteous nah saat ini saya mau bukakan ini semua sama saudara supaya saya ngerti bahwa kita seringkali berdengar saya sih enggak enggak otos temen saya ngerti kok hukum Tuhan saya enggak but seringkali kita I think untuk doa kita didengar kita mesti doa puasa mesti ini mesti ini mesti ini kita mesti ini ini dulu kalau sudah saya lakukan semua-semuanya sudah puasa sudah puasa sudah ini sudah ini dan beresnya semuanya I did everything dan saya berdoa saya enggak nyalakan puasa saudara saya kasih pelajaran mengenai puasa puasa adalah untuk kita bisa clear bisa mendengarkan Tuhan puasa is good tapi jangan sampai kita harus puasa supaya kita harus puasa supaya bukan begitu kita self-sacrifice sengsarakan diri kita supaya doa kita dijawab saya sudah enggak makan loh Tuhan sudah lemas nih puyeng-puyeng nah sekarang supaya saya bisa tidak ada hubungannya jangan sampai kita itu melakukan dengan action kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan tidak apa-apa sekarang sudah kita ini sudah anak yang bisa kembali ke throne of grace ke throne of grace untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita nah kalau sorry kalau ada sesuatu di kalau kita kalau kita sudah ngerti kita sudah datang ke throne of grace kita sudah datang kepada Tuhan tapi kita aduh kok enggak kedengerannya Tuhannya what's wrong with me gitu kan mungkin flash saya masih terlalu ini jadi saudara puasa it's fine itu puasa itu buat begitu karena saudara bilang oke saya pengen dengerin Tuhan gitu dan itu puasa saudara berpuasa supaya saudara bisa your spirit clear karena tubuh saudara flash saudara dimatikan supaya spirit saudara hidup supaya saudara bisa dengarkan Tuhan itu benar puasa tetapi puasa bukan untuk mendapatkan apa-apa yang saya inginkan bukan puasa enggak supaya doa saya dijawab bukan puasa bukannya supaya saya enggak punya kerjaan saya puasa supaya saya dapat kerjaan bukan itu sudah salah itu saudara menyaksarakan diri enggak perlu enggak perlu sengsara sampai kayak gitu jadi nah yang gitu-gitu kita mesti ngerti sebab itu hubungannya sama hukum Taurat semua nah kita jadi jangan cuman mengerti bahwa saya enggak ngikutin hukum Taurat lagi tapi action kita banyak sekali under hukum Taurat the religious attitude saya halaman empat kalau enggak salah the religious attitude of the law yang menghambat kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan yaitu berjalan dalam intimasi dengan Tuhan jadi kita bisa membuat diri kita itu susah berintimasi dengan Tuhan sebab kita sendiri bikin syarat-syarat Tuhan hanya akan bicara sama saya kalau saya begini kalau saya puasa lima hari sedangkan saya baru dua hari aja udah kelaparan saya udah enggak tahan jadi Tuhan enggak akan pernah bicara sama saya misalnya itu adalah religious itu sebetulnya adalah dari hukum Taurat jadi tapi saudara jangan berarti jangan dipikiran saya ngomong bukan enggak boleh puasa berpuasa lah saudara kalau saudara bisa puasa disuruh Tuhan puasa puasa saudara karena saudara akan membuat dirimu jadi lebih lebih sensitif untuk dengarkan Tuhan saya bukan against puasa saya suggest saudara puasa karena Tuhan berkata berpuasa di dalam Alkitab tapi maksud saya kalau intentionnya to gain something from God that is wrong itu nah yang Tuhan mau kita mempunyai intimasi dengan Tuhan come to the throne of grace kita sudah diberi access to come to the throne of grace pada saat kita berdosa disini the law membuat kita fokus kepada dosa focusing pada dosa yang membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan kalau kita fokus kepada dosa kita itu yang membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan sama pada waktu Adam dan Hawa begitu begitu dia berdosa dia sadar dia telanjang langsung dia melarikan diri bukannya Tuhan yang menjauhkan diri dari kita manusia yang menjauhkan diri dari Tuhan ya itu yang saya bilang apa yang saya dulu ajarkan salah saya minta maaf saya pikir pada waktu manusia berdosa Tuhan langsung tinggalkan manusia gitu itu jadi dari religious thinking dulu dan Tuhan memisahkan diri dari manusia karena manusia berdosa kotor dan Tuhan kudus itu yang saya pikirkan dan itu yang saya berikan dan saya bilang itu salah Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia Tuhan selalu datang Adam dan Hawa Tuhan datang kain setelah bunuh habil Tuhan datang kepada kain Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kita yang meninggalkan Tuhan jadi jadi hukum Taurat membuat kita jauh dari Tuhan karena kita lihat bahwa yang kita lihat hanyalah kemarahan dari Tuhan penghakiman hukuman Tuhan ketidaklayakan kita guilty membuat kita lari dari Tuhan nah itu itu akibat dari hukum Taurat oke tapi hukum Taurat itu harus diberikan harus kalau enggak manusia enggak pernah tahu manusia berdosa tidak semua orang tidak semua yang ada di Old Testament itu adalah hukum Taurat nah di dalam Galatia 3 ayat 9 sampai 12a dikatakan so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham for as many as are of the work of the law are under the curse for it is written curse is everyone that continues not in all things which are written in the book of the law to do them but that no man is justified by the law in the sight of God it is evident for the just shall live by faith and the law is not of faith the law is not of faith sedangkan orang benar akan di justify by faith akan dibenarkan oleh iman Roma 14 ayat 23 whatsoever is not of faith is sin kita bilang ngomong apa nih hukum Taurat itu not of faith and whatever is not of faith is sin and the Old Testament law is not of faith kalau kita mau belajar lebih lanjut di Roma Ibrani Galatia dan sebagian besar dari Ephesus adalah empat buku dari New Testament yang mencoba to renew our mind from serving God under the Old Testament law makanya saudara lihat di Galatia Rasul Paulus marah sama orang Galatia berkata kamu ini sudah di bewitch oleh apa katanya kamu yang mulai dengan grace menerima keselamatan dari Tuhan Yesus tapi kemudian kamu continue dengan lo gitu jadi orang Galatia itu gini kita ini banyak orang Kristen zaman sekarang juga kalau kita minta keselamatan kita bisa terima keselamatan by faith kan terima Yesus katanya siapa yang menerima Yesus dia selamat gitu kan semua orang bisa lakukan terima Yesus terusnya selamat setelah itu kemudian kita hidupnya dengan lo itu salahnya oh jadi saya sekarang mesti baik nih saya mesti ini jadi pertanyaannya jadi apa kita jangan baik bukan tapi jangan sampai diteruskan dengan lo setelah kita receive Christ let Christ reign in us dan biarlah kasih Tuhan yang penetrate through us supaya apa yang kita lakukan adalah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus bukannya I have to do A, B, C, D, E supaya saya ini saya ngomong gini bukannya berarti saya sok pintar saya dulu pun memikir begitu ada perkataan di dalam Filipi 2 ayat 12 kalau gak salah yang work out your salvation gitu kan work out salvation seringkali makanya banyak macam-macam maksudnya gini kamu sudah terima terima keselamatan by faith and then berjalanlah dengan iman bahwa Christ Yesus the spirit of God memimpin kamu dan kita melatih diri kita untuk hidup dipimpin oleh roh dipimpin oleh roh dipimpin oleh roh nah of course pada waktu kita merasai mau dipimpin oleh roh kita juga bisa miss tapi itu oke kita mesti latihan dipimpin oleh roh dipimpin oleh roh dipimpin oleh roh gitu kalau misalnya roh Tuhan bilang kasih duit sama siu yang seribu misalnya gitu kan kita bilang siu yang kaya kok jangan macam-macam kalau Tuhan suruh duit duit tau-tau salah siu yang merasa terhina dia ngamuk sama saya sorry siu yang saya disuruh sama Tuhan I can be wrong tapi belajar untuk komedian exercise work out your selfish itu maksudnya keselamatan yang dari Tuhan itu kehidupan yang dari Tuhan itu kita exercise dipimpin oleh roh dipimpin oleh roh itu jadi gambarannya gambarannya saudara-saudara kalau seorang anak saya selalu gambaran gini karena disini ada sih ini gak ada sih gak ada sih oh itu ada si Irene si Irene yang pernah ngasih dapat visi saya sudah sering kali ngomong kata-kata itu seperti anak gelandangan di luar ya diadopt sama seorang bangsawan oke pada waktu bangsawan itu mengadoptasi anak ini dia sudah tahu anak ini gak punya aturan anak ini gragas anak ini dia sudah tahu gitu dia sudah tahu nah kemudian diambil dalam keluarga itu nah anak ini jangan selalu merasa oh saya orang kotor saya sih gak ngerti ini aduh saya sih gak layak jangan gitu fokus kepada oke saya sekarang anak bangsawan bagaimana sih hidup sebagai bangsawan gitu ya kata papanya pakai pakaian yang seperti ini ada dasinya ada segala macam saya gak pernah tuh tapi karena kata papa suruh pakai pakai lah pakai dasi dia pun kelihatannya aduh no saya look funny tapi pakai kemudian duduk di meja makan biasanya makan yang gini-gini no ambil sendok ini apa nih ini sama ini sendok hiduplah seperti bangsawan kamu mesti fokus untuk hidup seperti dia demikian juga kita kita begitu jadi anak Tuhan jangan mikir kita lagi oh saya orang dosa saya orang jelek saya banyaknya forget about that go forward Tuhan saya disuruh apa saya suruh apa jalan-jalan dan orang yang religious saya bilang Kristen religious itu takut gitu karena masih ada in the back of our mind itu kebelapasan itu enggak benar itu prosperity teaching itu ya ngeliatnya yang salah-salah itu salah salah-salah saya itu gitu saudara saya itu punya religious itu makanya saya bisa bisa ngerti sekali yang diterangkan ini karena saya tuh punya religious thinking itu dari dulu itu boleh dibilang wow saya sekarang itu masih struggle untuk buang-buang semua yang bukan dari Tuhan saya mesti buangin apa yang Tuhan nyatakan kepada saya seringkali dikondem sama iblis kamu itu greedy kamu itu begini kamu saya enggak saya enggak mikir tapi wah kondemnisnya banyak sekali karena saya sudah dari dulu yang seperti saya katakan saya dari dulu pikir orang Kristen itu mesti miskin orang Kristen itu mesti menderita kamu akan menderita di dunia ini di dunia ini kamu miskin nanti kaya di surga dan itu yang gitu-gituan itu sudah banyak itu religious thinking semua setelah sekarang saya mikir loh kalau saya cuma kayanya di surga aja loh Tuhan bikin ini semua semua ini pemandangan cuma buat orang yang enggak Kristen aja buat orang Kristen enggak bisa orang Kristen enggak bisa menikmati itu krus segala macam enggak bisa menikmati karena kita selalu berpikir orang Kristen itu bakal sengsara bakal minta coba saudara lihat saya enggak tahu yang lalu saya enggak tahu kalau bicara-bicara dimana saya enggak tahu saudara ngeliatkan pendetanya naik merci pendetanya naik merci wah pendetanya naik merci enggak boleh tuh enggak boleh tuh dari mana itu saya dipertanyakan saudara saya pakai saya beli rumah ini beberapa saudara datang minat di rumah ada yang mau bertanya kok pendetanya bisa beli rumah dari mana duitnya dia tadi cek keuangan yang gereja dari mana duitnya sebab kayaknya seorang hamba Tuhan tidak seharusnya dari mana pikiran itu dari mana pikiran itu ada seorang hamba Tuhan malah sampai itu religious thinking ada hamba Tuhan yang sudah jadi blessing banyak sekali dan ada orang yang punya enggak tahu car dealer atau apa yang selalu ngasih mobil sama dia kalau ada ini kasih berapa tahun diganti sama dia mobil lebih bagus dan dia sampai pakai super bear apa dia bilang mobilnya bagus dia drive mobil itu orang pernah nanya wow kamu punya mobil itu kamu kerjanya apa saya pendeta pendeta orangnya bilang pendeta kok ini ya dengan kata lain itu kebagusan buat pendeta gitu kan sampai dia bilang dia balik lagi ke orang yang ngasih dia bilang aduh saya senang ini mobil bagus saya terima kasih sekali tapi dia bilang I think ini saya gak comfortable pakai ini why dia bilang karena malu-maluin saya jadi malu dia pakai ini orang ngeliatnya you know what kata orang yang punya mobilnya kalau kamu sebagai anak Tuhan your prosperity tidak sampai memalukan kamu tuh under privilege kamu tuh tidak hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna dia bilang gitu sebagai anak Tuhan seharusnya kamu tuh melebihi yang lain bos kita itu Tuhan dengan kata lain don't worry saya gak niru-niru enggak cuma saya lagi kasih tahu religious thinking itu tanpa kita sadari itu seringkali berpikir seperti itu kalau orang yang seperti ini harusnya begini kalau orang yang seperti ini begini kalau orang ini gak layak ini ini orang gak layak ini kita gak punya gak punya ke ke apa ke beranian datang kepada Tuhan dan menyatakan Tuhan itu adalah Bapaku Bapaku yang mengasihiku whatever anugerah yang Tuhan berikan padaku saya bisa menerimanya saya gak takut untuk menerima segala anugerah yang Tuhan berikan pada kita nah saudara-saudara disini tadi saya sudah sampai the law is not of faith jadi buku Roma buku Ibrani Galatia ini saudara bisa belajar ini dan saya kasih tahu buku Roma untuk memperbarui pikiran manusia buku Ibrani sangat menekankan bahwa apa yang Yesus kerjakan sudah sangat melebihi supersede segala sesuatu yang di dalam Old Testament jadi segala yang di Old Testament demand yang Old Testament demand semua hukum taurat yang di demand itu sudah dipenuhi semua oleh Kristus dan kita sekarang ini menerima the righteousness of Christ Bapak tidak melihat kita sebagaimana kita adanya Bapak melihat kita sebagai Kristus sebagai Kristus sendiri Yesus sekarang adalah our high priest dan kita sekarang tidak operating di bawah sacrifice of bull and goat lagi tetapi kita telah di set free by the shedding of his sinless blood gereja sudah menerima kebenaran bahwa kita tidak lagi mengorbankan binatang tetapi firman Tuhan juga meneruskan bahwa kita juga tidak lagi operating under that same system of the law where conscience kita condemn kita jadi kita tidak lagi hidup di bawah condemnation Roma 8 there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus Hebrew 10 2b the worshipper once perch should have had no more conscience of sin aha gak boleh ada lagi conscience of sin ini pasti banyak orang yang marah makanya saya bilang ini videonya jangan dibawa kemana-mana dulu kalau saya dihajar kemana-mana so that the worshipper once perch should have had no more conscience of sin conscience of sin itu adalah conscience yang selalu memikirkan saya dosa saya dosa saya dosa saya dosa yang lalu ada hamba Tuhan yang disini yang ngomongnya selalu gitu kamu do this you go to hell you go to hell you go to hell orang gak ngerti bahwa kita gak setuju sama gitu karena that is conscience of sin kalau kita dibebani terus kita dosa kita dosa kapan kita mau naik kapan kita mau melakukan pekerjaan Tuhan kita dosa terus Tuhan bilang Tuhan sudah jadi no more conscience of sin itu kita jangan conscience kita mikirin dosa dan banyak orang pikir kalau kita mikirin dosa kita makin suci kita karena kita minta ampun minta ampun minta ampun setiap kali kita dosa minta ampun minta ampun saudara do you know kalau kita minta ampun di dalam 1 Yohana 1 ayat 9 ada kan ayatnya kan siapa yang berdosa datang pada Tuhan yang Tuhan akan menyucikan kamu gitu kan orang banyak yang pakai ayat itu saudara tau gak yes pada waktu kita tahu kita melakukan kesalahan kita minta ampun tapi do you know meminta ampun itu bukan untuk Tuhan mengampuni kita Tuhan sudah mengampuni kita meminta ampun itu untuk membuat kita mempunyai fellowship balik dengan Tuhan sebab kalau kita masih ingat dosa kita consciousness of sin maka membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan nah dengan kita datang kepada Tuhan bilang Tuhan tadi saya sudah salah ini Tuhan ini salah itu bukan untuk Tuhan untuk mempunyai kembali lagi fellowship dengan Tuhan sebab kalau kita memikirkan dosa kita membuat kita jauh dari Tuhan nah pada waktu kita datang kepada Tuhan bilang ya Tuhan sorry Tuhan tadi saya sudah begini sorry Tuhan saya sudah begini saya sudah begini just to cleanse us dirinya kita dari tuduhan yang kita buat sendiri bukannya Tuhan tidak pernah nuduh Tuhan itu tidak pernah nuduh Tuhan selalu melihat kita itu sudah bersih dosa kita sudah diampuni past present and future saudara masih bingung gak ini masih bingung gak dosa kita sudah diampuni dosa past present and future masih ada question gak mengenai ini saudara masih nanya gak bagaimana yang future diampuni bagaimana saudara masih question gak saudara tau gak Tuhan Yesus mati cuma satu kali matinya 2000 tahun yang lalu lahir juga kita belum waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu dia tanggung seluruh dosa istri manusia seluruh istri dunia ditanggung 2000 tahun yang lalu lahir juga kita belum jangan lagi berbuat dosa lahir aja belum nah kalau Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kita yang future apa garantinya Tuhan mengampuni dosa kita yang pas sama yang present apa garantinya sebab Yesus matinya cuma sekali dan matinya 2000 tahun yang lalu jadi barangkali saudara masih bingung bagaimana Tuhan ampuni dosa saya past present and future bagaimana dosa saya diampuni karena dia hanya mati sekali dia tidak akan mati sekali lagi dia nanggung dosa kita cuma sekali it's better dosa kita diampuni kalau yang diampuni yang pas juga bagaimana bisa diampuni Yesus matinya 2000 tahun yang lalu sudah nanggung semua dosa kita jadi saya ini sampai mana jadi no more conscience of sin Tuhan tidak ingin kita fokus kepada dosa dosa kita halaman empat yang terakhir karena semakin kita sin conscious semakin kita menjauh dari Tuhan karena kita merasa tidak layak banyak orang yang sudah mengetahui bahwa hidup kita tidak di bawah hukum taurat lagi tetapi masih hidup di bawah hukum taurat kita tahu kita tidak hidup di bawah hukum taurat tapi masih hidup di bawah hukum taurat yaitu cara berpikiran di hukum taurat itu kita masih hidup dalam itu nah saya mau sekali once for all saya sebenarnya pengennya seluruh jemaat mendengar ini supaya seluruh jemaat itu jangan terus-terusan bingung ya tapi saya kan tidak layak saya masih ini ya itu sih cihana cihana sudah kotba sudah lebih suci kita semua sama kita semua sama tahu kita bahwa kita tanpa disadari masih hidup di bawah hukum taurat kita telah membuat kematian Yesus sia-sia kalau kita masih hidup di bawah hukum taurat yang bukan 10 hukum taurat maksudnya di bawah hukum taurat the theology of hukum taurat itu masih kita bawa kita harus do certain thing to be accepted by God kita harus do certain thing supaya doa kita dijawab kita harus do certain thing supaya Tuhan kalau kita masih pakai usaha diri kita untuk gain attention dari Tuhan kita masih hidup di bawah hukum taurat sebab itu usaha manusia kita kita harus depend semuanya kepada the finished work of Jesus the finished work of Jesus itu jadi tahukah kita kalau kita tanpa disadari masih hidup di bawah hukum taurat teologi kita telah membuat kematian Yesus sia-sia banyak diantara kita tidak terlalu mengerti makanya saya ingin mengatakan Tuhan itu sebagaimana Tuhan yang apa Tuhan yang tidak pinpoin dosa kita enggak saudara Tuhan itu kalau bisa enggak mau kasih tahu makanya saya dikasih ilustrasi itu ibu itu enggak mau kasih tahu ke anaknya betapa hancurnya tangan dia sakitnya kayak apa saudara berbulan bulan pada waktu tapi dia enggak mau anaknya tahu kenapa karena begitu anaknya tahu anaknya guilty terus nah Tuhan enggak mau sebetulnya tapi dia harus memberikan hukum taurat manusianya belum born again pada waktu itu belum born again spiritnya enggak hidup jadi kalau Tuhan ngomong apa juga enggak bisa mereka terima cuma bisa dari luar ke dalam mesti pakai kekerasan mesti dari luar ke dalam jadi hukum taurat itu mau membuat orang baik dari luar ke dalam dipaksakan kalau kamu berani nyuri hatem kalau kamu berani bunuh bunuh nah itu jadi orang takut jadi kejahatan makin berkurang selama hukum taurat itu ada kejahatan makin berkurang nah karena kejahatan makin berkurang maka akan ada orang yang nanti keturunannya bisa melahirkan Yesus tapi kalau dulu sampai zaman nu itu orang sudah begitu jahatnya sampai tidak bisa bertobat enggak punya conscience enggak bisa bertobat karena mereka spiritnya masih mati enggak bisa dengerin Tuhan jadi harus dikerasin jadi hukum taurat itu bukannya kehendak Tuhan yang sempurna buka Tuhan enggak mau kayak gitu enggak mau tapi gara-gara hukum taurat itu yang membuat kita sampai sekarang masih punya cara berpikir kita yang seperti itu itu yang sampai kita jadi sekarang hukum taurat itu buat apa sebenarnya hukum taurat itu sebenarnya untuk anak-anak hukum taurat itu masih ada sampai sekarang Tuhan Yesus bilang enggak akan diabolis enggak akan enggak akan diabolis hukum taurat itu untuk anak-anak dalam bukan anak-anak kecil maksudnya untuk anak-anak dalam 2 Korintus 3 ayat 7 pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu tadi kan hukum taurat di sini dituliskan sebagai pelayanan yang memimpin kepada kematian apakah Tuhan ingin administer death kepada kita apakah Tuhan ingin supaya kita merasa dikondem enggak Tuhan enggak pernah mau kondem kita di dalam Roma 3 ayat 19 20 dikatakan bahwa oleh hukum taurat orang mengenal dosa ayat 20 mengatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum taurat karena justru oleh hukum taurat orang mengenal dosa 2 Korintus 15 56 berkata the strength of sin is the law hukum taurat itu the strength of the sin kuasa dosa adalah hukum taurat hukum taurat membuat kita mengetahui dosa dan pengetahuan ini membuat manusia merasa hopeless bagaimana kita bisa menemui Tuhan kita hopeless dengan kita tahu kita berdosa Tuhan tidak ingin memberitahukan the total knowledge of sin tetapi karena manusia tidak mengetahui betapa jahatnya dosa maka mereka semakin berdosa tanpa hukum taurat manusia berpikir lakukan yang terbaik saja nanti Tuhan pasti menerima dia mereka tidak mengerti how deadly sin was sebab Tuhan tidak menghukum mereka maka Tuhan mulai menyatakan kemarahannya kepada dosa dengan memberikan hukum taurat maka Tuhan memberikan hukum taurat sama seperti anak yang sedang di train ya saudara pada waktu kita saya kemah mungkin saya sudah katakan dua minggu yang lalu kalau saudara-saudara baru punya anak yang pertama oke anak yang pertama wow sudah senangnya setengah mati buah hatiku buah mataku saya akan jagai akan kasih anak ini akan saya lindungi akan saya peluk terus menerus tidak akan boleh orang menyakiti dia sayang jadi lihat tetangga kita anaknya umur lima di speng anak saya tidak nanti saya sakiti begitu anak itu grow umur lima tahun gak keharuan di omong gak mau di ini gak mau ya lama-lamanya di speng juga apakah jahat no demi kebaikan anak itu ini yang Tuhan lakukan Tuhan gak punya rencana untuk manusia itu dihajar manusia itu harus dihukum enggak Tuhan mengasihi dengan kasih yang everlasting gak pernah stop tapi harus harus tadi sejajah sejajah berotak sepeng sama saya tapi padahal lagi sakit saya bilang sakit alus let's go jangan di depan banyak anak-anak kamu lagi gak enak nanti orang marah orang tuanya nanti kamu nularin orang let's go let's go gak mau one two gak mau tiduran tadi siapa yang lewat tiduran di jalanan ngomongin itu udah masih sabarin lama-lama keluar lagi dari office itu lagi sakit let's go gak mau let's go right now gak mau nangis kamu mau dengerin atau gak saya sayang sayang sama dia apalagi dia lagi sakit saya sayang tapi setelah itu dia gak berani-berani lagi keluar dari itu harus digituin kenapa karena kalau enggak demikian juga manusia kalau mereka gak pernah tau jadi akibat daripada dosa itu hukuman yang seperti ini oh begitu ya baru saja mereka sadar jadi hukum Taurat membuat kita mengetahui dosa dan pengetahuan ini membuat manusia merasa hopeless Tuhan tidak ingin memberitakan total knowledge of sin saya baca sampai mana sih ya itu jadi sama seperti anak yang baru ditrain kalau kita mau ngobrol sama anak kecil oke anak itu ngerebut mainan encinya atau kakaknya jangan gak boleh gak boleh sebab kalau kamu rebut gitu that is not good itu kamu selfish nah selfish itu dari devil you know nah devil itu selalu ngajarin kamu untuk selfish nah kalau kamu begini terus kalau kamu belajar ini nanti kamu di sekolah kamu bakal gitu sama orang orang bakal benci sama kamu orang bakal sungguh sama kamu nanti kalau kamu besar kamu gitu terus kamu kerjaan juga kamu bakal di fire dari kerjaan kamu anak umur 5 anak umur 2 umur 3 mana ngerti sih semua itu you can talk sama dia sama umur gak ngerti apa-apa diomongin apa juga gak ngerti belum sampai sana pikirannya tetapi begitu don oke mama bilang don why no because you hurting sama dia masih gaplok sudah saya rebut saya sakit yaudah nah gitu that is dari caranya hukum Taurat hanyalah temporary measure that pointed to permanent answer jadi only temporary measure that pointed to the permanent answer orang-orang di dalam perjanjian lama tidak lahir baru mereka tidak dapat menerima revelation knowledge seperti kita 1 Korintus 2 ayat 14 tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani sedikit lagi ya saya tahu ini tinggal habis waktunya korakius of law jadi law itu masih ada sampai sekarang saudara the korakius of law law itu adalah untuk orang yang belum lahir baru orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu seorang sudah terima Yesus saudara dia kemudian Yesus lah yang memerintah di dalam hidup dia jadi bukan lagi kita under the law Galatia 3.23 but before faith come we were kept under guard by the law kept for the faith which would afterward be revealed cara menggunakan hukum Taurat yang benar adalah untuk memberi revelation kepada orang-orang yang tidak merasa butuh Tuhan mereka yang tidak mengerti bahwa mereka telah berdosa melawan Tuhan dan menipu diri sendiri hukum Taurat dapat menunjukkan bahwa mereka tidak akan selamat tanpa Yesus setelah seseorang menerima Yesus dia tidak perlu hukum Taurat lagi karena kehidupannya sekarang bergantung kepada Yesus dan kasih karunianya atau pertolongannya tetapi kesalahan banyak orang Kristen adalah setelah selamat lalu mereka berusaha melakukan hukum Taurat supaya dengan melakukannya mereka could earn their way to heaven atau earn their way untuk mendapatkan jawaban doa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan untuk apa gitu religious preach is the law religion say that unless we go to church and follow an exclusive list of rules God is not going to answer our prayers and we will never get to heaven sampai di situ jadi hukum Taurat masih ada sampai sekarang saudara orang yang belum menerima Yesus it's good mereka mengerti hukum Taurat kalau saudara ministering kepada orang yang belum mau terima Yesus dan merasa tidak butuh Tuhan nah saudara bisa pakai hukum Taurat kepada mereka this is kamu tahu gak ini kamu sudah melakukan ini ini dan pinpoint itu dosa itu dan mereka bakal bakal kaget gitu tapi kalau mereka sudah terima Yesus maka kita harus tahu setelah itu hidup kita dibawa pimpinan roh kudus Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita saya ngomong sampai disini saudara I hope mengerti oke let's pray Bapak kami bersyukur untuk hari ini jam ini Tuhan apa yang sudah engkau berikan kepada kami Lord kami mau bebas Tuhan dari segala tekanan-tekanan yang Iblis mau pakai melalui segala firman yang walaupun kami tahu itu adalah dari firmanmu dan kami punya hati yang benar-benar mau melakukannya tetapi sekarang Tuhan kami mau mengerti lebih dalam lagi siapa engkau mengapa engkau memberikan semua itu apa maksudmu Tuhan kami mau mengerti lebih dalam lagi dan kami Tuhan akan memasuki next time mengenai grace Lord supaya kami lebih mengenal hatimu buat kami terima kasih Tuhan untuk kesabaranmu terima kasih Tuhan engkau begitu gentle engkau begitu baik engkau begitu mengasihi kami sehingga sesuai dengan pertumbuhan kami engkau lihat hati kami yang ingin belajar ingin bertumbuh maka engkau anugerahkan kepada kami segala berkatmu thank you Lord thank you kami percaya kalau engkau memberikan pada kami pengertian yang lebih lagi biar Tuhan apa yang kami terima ini bukan hanya kami untuk diri kami sendiri tapi kami bisa juga bagikan kepada banyak orang lain sehingga mereka juga dibebaskan dari segala ikatan-ikatan yang mereka tidak mengerti terima kasih Tuhan buat kebebasan yang kau beri pada kami dan biar minggu depan pada waktu kami belajar lebih dalam lagi kami tahu Tuhan apa yang sudah engkau sediakan bagi kami sehingga kami bisa maju Tuhan di dalam your grace pertolonganmu anugerahmu dan kami bisa enjoy di dalam rencanamu yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin terima kasih terima kasih